Kalau pelayanan tim klasik buat gimana mas? Cepet banget ya, saya kira ini mungkin pembuatan jog ini saya kira bakal seminggu dua minggu Tapi pas saya buy WA sama tim klasik Mereka bilang hari itu bisa jadi Lalu saya bilang, wah gapapa mas besoknya aja Saya ntar apa namanya takutnya ada cepat-cepat keburu-buru Mendingan saya bilang sehari aja gapapa Tapi cepet banget Takutnya kalau cepat hasilnya gak rapi gitu ya mas ya Tapi kalau kayak saya lihat sih rapi sih udah gapapa sehari Jangan lupa ya like, komen, dan subscribe Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para pecinta otomotif khususnya sahabat klasikwan Ketemu lagi dengan aku Devi Yulia yang pastinya di channel youtube klasikwan interior Satu-satunya workshop interior mobil terbaik, berkelas, dan berkualitas Nah seperti biasa aku akan mereview hasil modifikasi yang telah dilakukan oleh tim klasikwan Tapi sebelum itu aku ingin berterima kasih kepada sahabat klasikwan yang telah subscribe Dan buat sahabat klasikwan yang belum subscribe jangan lupa ya Ditekan tombol subscribe nya Karena dengan anda mensubscribe berarti anda telah mendukung kami Untuk terus memberikan informasi terkini Unik dan menarik seputar dunia otomotif khususnya modifikasi interior Nah seperti biasa aku sedang berada di workshop klasikwan spesialis interior Nah sahabat klasikwan bisa dilihat kan disini banyak banget nih mobil-mobil yang sedang tahap modifikasi oleh tim klasikwan Salah satunya disini ada mobil Toyota Fortuner Nah kira-kira mobil Toyota Fortuner ini dikerjain apa aja ya Penasaran kan kita lihat di ke dalam yuk Oke Nah sahabat klasikwan bisa dilihat ke dalam ini sudah proses pembongkaran Nah bisa kita lihat nih di bagian door trimnya telah dipasang peredam suara Oke jadi sahabat klasikwan peredam suara ini dipasang berfungsi untuk meredam noise Atau kebisingan dari luar sehingga penumpang yang berada di dalam akan merasa lebih nyaman Oke sekarang kita lihat nah disini ada mobil Honda Brio kita lihat ya Mobil Honda Brio ini Oke coba lihat kesini Nah bisa kita lihat nih pada mobil Honda Brio ini kelihatannya sudah 100% prosesnya Tetapi masih ada proses finishing dan juga quality control Jadi quality control ini bertujuan untuk mengecek apakah masih ada bagian-bagian yang masih kurang Jadi akan melalui proses quality control dulu sebelum mobil ini dibawa oleh pemiliknya Nah tapi yang kali ini akan aku review bukan mobil Toyota Fortuner ini atau bukan mobil Honda Brio ini Jadi di dalam ada mobil yang sudah selesai 100% dan sudah siap di review Kira-kira mobilnya apa ya penasaran kan makanya aja kemana-mana ikutin aku terus Nah sahabat klasikwan jadi yang kali ini akan aku review adalah mobil Honda CR-V yang ada disini Nah ini dia nih sudah selesai 100% dan sudah siap di review Oke langsung aja kita review ke dalam Sampai jumpa Wow, oke sama kelas ikuan Nah sekarang aku udah ada di dalam mobil Honda CR-V Yang baru saja selesai dimodifikasi oleh tim kelas ikuan Nah langsung aja akan kita review satu per satu Kira-kira bagian apa aja sih yang udah dimodifikasi Nah bisa kita lihat kan disini nuansanya hitam-hitam nih sama kelas ikuan Oke sekarang pertama-tama yang akan kita lihat pada bagian joknya Untuk joknya ini menggunakan bahan sintetis premium berwarna hitam Dan untuk motif jahitannya disini menggunakan motif jahitan simple luxury Jadi karena memang jahitan ini memang simple banget tapi tetap terlihat mewah Dan disini juga menggunakan jahitan double stitching benang berwarna hitam Bisa kita lihat kan disini untuk tampilannya memang sangat mewah sekali Oke selanjutnya kita lihat pada bagian dot rimnya nih Nah pada bagian dot rimnya juga sama disini menggunakan bahan sintetis premium berwarna hitam Dan sebagai variasi disini menggunakan jahitan garis-garis pada bagian tengahnya Oke selanjutnya pada bagian tutup konsol box Nah pada bagian tutup konsol boxnya juga sama disini menggunakan bahan sintetis premium berwarna hitam Dan menggunakan jahitan double stitching benang berwarna hitam pada bagian sisi-sisinya Oke selanjutnya pada bagian depan nih bisa kita lihat untuk bagian stirnya Disini team klasiko juga sama menggunakan bahan sintetis premium berwarna hitam Dan menggunakan benang jahit berwarna hitam Oke untuk jahitan ini bisa kita lihat nih sama klasikoan Jahitannya sangat rapi sekali seperti jahitan stir original pada umumnya Nah yang terakhir pada bagian dasarnya ini team klasikoan juga telah memasang karpet dasar custom berbahan sintetis Karpet dasar custom berbahan sintetis ini memiliki banyak kelebihan Karena berbahan sintetis pastinya akan sangat mudah sekali untuk dibersihkan Apabila tertumpah makanan atau minuman Sehingga dilap aja dengan kanebo basah atau lap basah Maka karpet dasar ini akan bersih kembali Dan juga bisa sebagai peredam panas dan peredam suara Dan juga untuk tampilannya lebih presisi Karena bentuknya ini mengikuti bentuk dasar pada mobil CRP ini Dan juga dari depan sampai belakang itu tidak ada sambungan Tidak terputus Sehingga pastinya tampilannya akan lebih rapi Nah sama klasikoan jadi seperti inilah hasil modifikasi pada mobil Honda CRP ini Gimana keren banget kan Nah makanya kalau sama klasikoan ingin memodifikasi interior mobil kalian Langsung aja datang ke workshop klasikoan spesialis interior Nah sama klasikoan kebetulan banget nih di depan ada pemilik dari mobil Honda CRP ini Aku mau tanya-tanya kira-kira pendapatnya seperti apa ya Melihat hasil modifikasi pada mobilnya ini Yaudah langsung aja kita ke depan Oke sama klasikoan langsung aja yuk kita tanya-tanya pemilik mobil Honda CRP ini Oke halo mas Ini mas Boleh diperkenalkan mas namanya siapa? Nama saya Atila Baronhau Oke mas Atila Siap Boleh tau mas sebenarnya dimana sih? Rumah saya di Tebet Jakarta Selatan Wah Tebet jauh juga loh dari Bekasi Eh dari Tebet ke Bekasi maksudnya Oke mas aku mau tanya-tanya sedikit ya mas ya Nah ini masnya kan jauh-jauh nih dari Tebet ya mas ya Apa sih mas alasannya nih merubah interior mobilnya ini mas? Oh ya ini kan mobil udah lama ya Terusnya udah ada beberapa parti joknya itu udah lumayan ngeletek-ngeletek kulitnya Oh udah ada yang rusak Iya terusnya saya juga mau mempercantik lagi dan juga udah lumayan bosen sih sama jok yang warna sebelumnya Oke Nah kalau boleh tau ini udah berapa tahun mas dipakenya? Udah hampir 4-5 tahun gitu mas 5 tahun loh lama juga ya Jadi wajar lah ya mas kalau mau ganti suasana juga ya mas ya Degosen ya Nah terus disini kan aku liat warnanya hitam, full hitam nih mas Iya betul Biasanya kan orang kalau mau di jok tuh pengennya warna-warni Terusnya modelnya juga yang aneh-aneh Tapi disini kan aku liat modelnya itu simple tapi tetap mewah ya mas Udah gitu warnanya hitam doang gitu Kenapa sih mas alasannya? Balik lagi saya emang suka warna hitam sih ya mbak Terusnya mencocokkan sama dashboardnya juga Jadi biar gak ada kebanyakan warna Jadi biar lebih elegan aja gitu Oke Nah untuk motifnya ini ide dari masnya atau rekomend dari tim Klasik One? Kalau untuk ini dari saya dan ibu saya Oke Ibu saya juga melihat-lihat di Instagram Karena ibu saya juga bosan melihat apa namanya Jok sebelumnya Terusnya kita mencari By Instagram Kita ketemu Kita ketik jok Tiba-tiba ada jok klasik Terusnya kita lihat-lihat hasilnya juga bagus Dan saya coba konteks Oke Berarti seleranya memang yang simpel dan netral ya mas Karena intem netral ya Oke nah selanjutnya nih aku tanya Mas kan jauh-jauh dari Tegbat nih mas Ini kan di Bekasi nih jauh banget Tahu informasi klasik One dari mana sih mas? Itu kayak yang saya bilang tadi saya dari Instagram Dari Instagram Dari Instagram aja Dari Instagram aja Sempat lihat di channel Youtube-nya gak? Enggak Ini saya juga baru tahu ada channel Youtube-nya Oh gitu ya Karena kita disini ada Instagram Ada Youtube juga Ada Facebook juga Pokoknya semua sosial media ada Oke Ntar saya cek ya mas Nah kalau dari hasil pelayanan tim klasik One gimana mas? Bagus sih mbak Saya udah ngeliat tadi juga Ngeliat detail-detailnya Semuanya udah rapi Udah sesuai lah dengan foto Oke Kalau pelayanan tim klasik One gimana mas? Cepet banget ya Saya kira ini mungkin Pembuatan jok ini Saya kira bakal seminggu Dua minggu Tapi pas saya Buy WA Sama tim klasik Mereka bilang Hari itu bisa jadi Tapi saya bilang Wah gapapa mas besoknya aja Oke Saya ntar apa namanya Takutnya ada Cepat-cepat keburu-buru Mendingan saya bilang Sehari aja gak apa-apa Tapi Cepat banget Takutnya kalau cepat Hasilnya gak rapi gitu ya mas ya Tapi kalau kayak saya lihat sih rapi sih Udah wapun sehari Itu salah satu kelebihan dari klasik One Jadi kita memang mengerjakannya sangat cepat Tapi hasilnya tetap rapi Oke Nah kalau dari penilaiannya nih mas Dari satu sampai sepuluh nilainya berapa Satu sampai sepuluh Sembilan Sembilan Enggak sepuluh Karena yang sempurna cuma Yang Oh loh Ya oke Berarti udah cukup puas banget ya mas ya Nah ada gak sih mas Saran-saran nih buat sahabat klasik One Yang ingin mengodifikasi interior mobilnya Sahabat-sahabat klasik Kalau menurut saya sih Recommended Biasanya cepat Fast response juga yang paling utama itu Dan paling penting juga Harga terjangkau Oke Luar biasa Terima kasih ya mas ya Atas waktunya Dan atas kepercayaannya Untuk memodifikasi interior mobilnya ini Nah sahabat klasik One Jadi seperti inilah Pernyataan dari pemilik mobil Honda SLC ini Ternyata beliau puas banget dengan hasilnya Nah jadi buat kalian semua Para pecinta otomotif Khususnya sahabat klasik One Yang ingin memodifikasi interior mobil Langsung aja datang ke Walksok klasik One Specialist Interior Yang bertempat di Jalan Raya Pekayo Nomor 26 Jakarta Setia Bekasi Selatan Atau kalau sahabat klasik One Ingin menggunakan pelayanan Kemudahan Delivery Order Atau Home Service Tinggal hubungi nomor WhatsApp yang tercantum di video ini Maka tim klasik One Akan datang ke rumah Anda Dan melayani Anda Semoga video ini Menjadi inspirasi Buat kalian semua Para pecinta otomotif Khususnya sahabat klasik One Yang ingin Memodifikasi interior mobil Nah satu lagi Kalau kalian suka dengan video ini Jangan lupa di like Comment and share Jadi kenapa kita harus pilih klasik One Klasik One berkelas karena Kualitas Klasik One berkelas Jangan lupa Glenn